Tim gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menggerbek markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Markas kelompok separatis yang digerbek tersebut berada di kampung Ambaidiru, distrik Kosiwo. Saat menggerbekan, anggota KKB Papua sempat melarikan diri, namun aparat berhasil menyital sejumlah barang bukti. Dikabarkan, kelompok ini diduga menjadi dalam pembakaran alat berat milik PTSWPI Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurut PLH Waka Ops Damai Kartens Joko Sulistio, pasca pembakaran alat berat dan pengibaran bendera Bintang Kejora, pihaknya langsung melakukan penyisiran. Saat menggerbekan markas, petugas tidak menemukan anggota KKB Papua. Meski begitu, tim gabungan berhasil menemukan sejumlah barang bukti, yakni berupa senjata api rakitan, sebuah pistol korek api, sebuah rompi warna loreng, dan bendera Bintang Kejora. Adapun hingga kini personel gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Kepulauan Yapen masih terus meningkatkan patroli, yakni untuk mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB yang dapat terdampak kepada aktivitas masyarakat. Sebagai informasi, sebelumnya KKB Papua ini melakukan aksi teror di Yapen dengan melakukan pembakaran alat berat milik PT SWPI Dawai. Mereka melakukan aksi itu untuk menuntut agar rekannya dibebaskan. Terima kasih telah menonton!